Kali ini kita akan modifikasi angka 43 ini menjadi lebih menarik seperti ini. Namun sebelum itu bagi kalian yang ingin order design seperti logo dan sebagainya, kalian bisa kunjungi sosial media kami atau dengan cara scan barcode yang ada pada poster ini. Baik langsung saja kita ke aplikasi Pixel Lab. Untuk langkah pertama kita masuk ke teks kemudian masukkan teks atau angka yang kamu inginkan. Di sini kita fokuskan ke angka 43. Untuk jenis fontnya kamu bisa gunakan font Lato. Font ini gratis dan kalian bisa download pada link yang sudah saya siapkan. Kita tambahkan untuk paddingnya. Kita kunci terlebih dahulu dan gandakan. Kita masukkan angka selanjutnya. Dan untuk angka yang pertama ini kita akan masking. Kita masuk ke fitur Mask. Kemudian kita hapus untuk bagian angka 4 yang ini. Yang horizontal. Kita rapikan seperti ini. Kita gerakan saja garis yang ada pada setiap titik. Nah kemudian kita akan tambahkan lagi. Kita masuk kembali ke Mask. Kemudian kita gandakan saja untuk yang pertama tadi. Lalu kita gerakan pada Bezer Mode yang paling kanan secara bersamaan. Lalu setting kembali pada Bezer Mode yang paling kiri. Kita atur kembali. Kita pastikan benar-benar lurus seperti ini. Nah setelah itu kita checklist dan kita bisa melanjutkan ke angka 3-nya. Itu angka 3 ini sama kita akan gunakan Mask juga. Kita hapus bagian atasnya seperti ini. Nah setelah itu kita akan gunakan Bezer. Masuk ke Bezer. Kita gunakan garis ini saja. Cukup 2 titik. Lalu warnanya kita samakan dengan warna angka. Lalu perbesar. Kita perkirakan ukurannya sudah sama dengan ukuran angkanya. Lalu kita posisikan. Kita hubungkan bagian yang sudah dihapus tadi dari angka 4 dan angka 3 seperti ini. kita pastikan juga benar-benar rapi. Kalau masih kurang kalian bisa gerakan atau kalian bisa perbesar untuk menyamakan ukurannya. Pastikan untuk kunci pada layer. Nah selanjutnya kita akan buat efek disini ada space yang akan kita tempatkan di bagian ini. Kita gunakan Bezer juga dan untuk warnanya kita bedakan. Kita pakai warna hitam disini. Selanjutnya kita masuk ke Bezer lagi. Kita akan buat space juga di bagian ini. Di bagian bawahnya. Terus tropinya ini kita bisa perkecil dulu. Biar lebih mudah saat mengaturnya. Lalu kita tambahkan titik. Jadi kita gunakan 3 titik. Lalu kita setting kembali. Kita buat modelnya seperti ini. Runcing. Kita pastikan benar-benar rapi. Lalu checklist. Selanjutnya kita akan buat efek selekan. Sama. Kita gunakan juga fitur Bezer. Lalu tempatkan di bagian lengkungan-lengkungan lengkungan lengkanya seperti ini. Lalu warnanya kita samakan juga warna hitam. Lalu stroke widthnya kita nolkan. Kita percepat saja. Kita tambahkan lagi. Tempatkan di bagian lengkungan bawah. Dan di bagian lengkungan bawah. Setelah semuanya kita buat. Kita masuk ke leher kembali. Lalu kita cek please semua objek. Lalu kita gabungkan. Pilih ini. Lalu klik ok. Nah setelah itu kita masuk ke bagian era scale. Kemudian enable. Kemudian kita pick warna hitamnya. Setelah itu kita cek list dan toleransinya. Jangan lupa untuk naikkan sampai warna hitamnya benar-benar sudah terhapus. Nah hasilnya seperti ini. Ini tinggal kita warnai dan kita tambahkan text tertentu. Ini saya perlihatkan saja seperti apa guna logonya dan hasilnya seperti ini. kalian bisa gunakan untuk event tertentu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.